Ya ini kita bakalan jatoh sih kayaknya Oke selamatkan Selamatkan Rork Oke Oh my god we can save him Anjir Wah terpaksa sih Terpaksa kita gak bisa Maafkan aku Rork Oke halo guys and welcome back on my channel Program Sadi Dan sekarang kita akan melanjutkan kembali World Truck untuk game Call of Duty Ghost ya Jadi pada video yang sebelumnya Kita sudah mengetahui Ternyata ayah kita yang bernama Elias Itu merupakan komandan Dari pasukan Ghost ya Yang dimana ternyata musuh kita Yaitu si Rork Itu merupakan mantan dari anggota Ghost Itulah kenapa dia itu sangat memahami Apa namanya cara kita untuk beroperasi Dikanakan dia merupakan mantan anggota Ghost Jadi oke kita akan masuk ke misi yang selanjutnya Dimana disini sekarang kita akan pakai si Elias ya Ini akan menceritakan mengenai Pada saat Elias dan juga si Walker Eh kok si Walker sorry Si Rork ya Itu bekerja sama Ya tuh ada Rork yang masih muda Jadi ini ceritanya 12 tahun Sebelum ini ya Sebelum Rork ini menjadi jahat Oke ini berarti ini cerita flashback Iya ada si Merrick juga Bentar ada Kagan gak Oke kita cuman bertiga ya Oh the Ajax Nah ini Ajax Ajax yang sebelumnya mati ya Ajax yang mati di stadium Jadi ini bener-bener flashback Flashback 12 tahun Sebelum si Rork ini menjadi jahat Oke bentar Ada yang pakai roket launcher Nice Iya Apa nih Kolonel Garcia Garcia Oh shit Anjir Oh the tank disitu Bentar 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 Hati-hati Oke good Sudah berhancur gue gak tau Tanknya tiba-tiba hancur Oh shit Oh shit Oh shit Bentar Oh ini musuh Oke Coto bentar Kita pilih senjata dulu Hmm Masih belum mati dong Anjir Ya dimana lagi sih Gue gak bisa maju ke depan Oh shit Bentar nih temen-temen kita pada dimana sih Oh itu disitu Anjir Kita ditinggalin Kampret Iya ternyata kita harus lari kesini ya Kita gak bisa ngancurin tanknya yang tadi Gue kira kita disuruh untuk ngambil Apa gitu ya Ngambil launcher atau apapun itu Ternyata harus lari kesini Iya Iya jadi disini Ini Kita lagi melawan Masih sama ya Musuhnya yaitu Para kelompok federation Nah ini nih Yang jadi pertanyaan Ini si Rock ini Kenapa kok bisa Menjadi bawahan mereka gitu loh Rock ini merupakan Temen kita sendiri loh Tapi sekarang dia malah menjadi Salah satu Bisa dibilang Pemimpin ya Pemimpin dari ketua federation Atau mungkin Bawahan terkuat Apa gitu loh Apa yang membuat dia menjadi jahat sekarang Oke bentar nih Oke ini temen kita Yuk sudah aman ya Oke disable the mobile rocket launcher Oh ini nih Gimana caranya Bentar harus dari samping kah Oke gak bisa Oh ini nih 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 Harus lewat sini Nice Nice Ya ini si Elias Elias boleh juga sih Gue penasaran sama wajahnya ya Wajahnya Elias pada saat masih muda Oh shit oh shit oh shit ada granat Nice 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 Ya ini Ajax gak guna nih Gak nembakin musuh Ya tuh banyak musuh disini Gak boleh ditembakin Anjir Ayolah come on Oke gue kira musuh Tembak pantatnya Fire in the hole Ayo cepet keluar Gak pada mau keluar Ya disini gue sudah mulai terbiasa Untuk memainkan Ini ya Untuk memainkan Shooter disini Oke bentar 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 Kita mendekat Perlahan-lahan Pada dimana sih Oh disana ya Oke oh shit Man Anjir kaget gue Tiba-tiba rocket launchernya Aktif kayak gitu Objective failed Oh kita gagal Kita memang diceritakan gagal disini Oke gue kira Gue disuruh untuk ulang Tapi ternyata emang harus kayak gini Ternyata kelompok federation Itu menembakkan misil Untuk bisa Ngancurin gerbang air ya Oh my god Oh my god ini Ini airnya kesini sih Airnya satu kota ini ya Kita akan tenggelam disini Oh shit Gila sih mereka pinter banget ya Para federation Mereka mengincar Ini tadi ya Gerbang airnya Yang membuat airnya langsung Menuju ke satu kota Oh my god Mau naik terus Jadi disini kita gagal nih Kita gagal untuk Apa tuh namanya Menggagalkan ini Misil ya Misilnya berhasil Untuk ditembak Jadi gimana nih Kita punya rencana kedua gak Iya Kita selesai misi Iya Kita selesai misi Ada apa-apa yang kamu ingin bilang Sargent? Tidak, sir Ya ini kita cuma Berempat doang nih Oke bentar 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 Kita akan ganti senjata dulu Oke come on Oh ini 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 Oke Ini gue mainnya gak terlalu kaku lah ya Gak sekaku pada saat di part 1 Disini gue sudah mulai terbiasa untuk memainkan atau mengarahkan Aiming ya di console ya Oh shit Anjir jatoh Oh my god Iya Walaupun kalian bisa berenang ya Kalau kalian berada di Genangan air seperti ini Kalian gak akan bisa ngapa-ngapain Apalagi kalau kalian Kepala kalian terkena Atau terbentur besi ya Udah Walaupun kalian bisa berenang Kalian gak akan bisa untuk mengendalikan tubuh kalian Dengan Kondisi seperti itu Oke Oke thank you Kita diselamatkan sama si rock disini Senjata kita Iya kita gak Gak punya senjata disini Waduh ini kita main stealth lagi nih Oke bagus Hebat juga ini si rock ya Mampus Satu mati Oke Oh pake ini Dia pake kapak Oke bentar Di depan ada 2 orang Kita harus lewat bawah Oke Eh siapa dulu Get below the water to sneak up on them Oke Iya kita akan menyerangnya bersama-sama Oke lah Satu Dua Tiga Mampus Kenapanya Cerot lehernya Wah gila sih ini rock Barbar juga Ntar ambil senjatanya guys Oke ini kayaknya gue belum pernah pake senjata ini ya Ya disini itu kayak semacam pembangunan karakter antara si Elias dan juga si rock ya Diceritakan bahwa mereka tuh dulunya adalah sahabat gitu ya Oh my god man Loncot Oke bentar Ada orang lagi Bentar gue harus ambil senjata lain sih Untuk jaga-jaga ya Eh bentar Ada ini Ada collection ya Bentar kita akan ambil Oh bukan collection Anjir mirip ya Ini bentuknya mirip seperti collection yang kita temukan Ternyata cuma kotak rasi Kotak biasa ya Kurang ajar Gue ditipu Oke bentar ya Bentar gue akan coba-coba dulu Ya lebih enak yang ini Satu lagi oke sudah mantap Oh sudah ditunggu ya Mereka sudah pada menanti disini Oke Oke ada FAD Reptot side Apa nih Wah anjir Lumayan enak sih Tapi kayaknya Lebih enak bison Ya lebih enak bison ya Oke Okay Kita akan turun Wah ini satu kota hancur guys Terkena air ini ya Yang jadi pertanyaan gue adalah Gimana caranya pemerintah Mengembalikan kota ini Seperti semula ya Oke 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 Masuk kesini dulu Oke bentar Mereka kayaknya gak akan bisa ngeliat kita di bawah air ya Bentar Bentar perlahan-lahan Hmm oke nice Disini ada orang kah Oh ada Eh 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 Di bawah Di bawah ada orang Di bawah ada orang Oke bentar Gue akan masuk kesini dulu ya Uh Oke bentar Disini gue gak punya tempat untuk take cover Pada saat lagi di air kayak gini Oh shit oh shit Ya peluru gue sudah hampir habis Hmm Oh 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 Mau ikut-ikutan masuk ke dalam air Ya bentar bentar ya Si Rourke ya Namanya susah untuk disebut ya Rourke Ntar gue butuh senjata baru Ya yaudah lah kita akan coba cari di tempat lain aja Disini oh ada FAD yang biasa Iya malah FAD yang biasa lebih enak daripada yang holographic ya Apa ini Oh ada ini Oke ini lumayan Oke Tapi gue butuh yang pelurunya banyak guys Amelie Apa nih Amelie Uh Oke ini mantep sih Ini kayaknya damage-nya sakit ya Oke kita sudah bertemu lagi sama si merek disini Oke kita sudah bertemu lagi sama si merek disini Nice Oh ada lagi ada lagi Aduh Aduh Malah kena mobil barusan Oh my god man Come on come on come on Untung ada jalan disini Ada Amelie yang biasa Oke ini Amelie Gue lebih suka yang ada red dotnya ya Ada red dot side-nya kayak gini Oke Mereka datang dari atas Anjir Pas banget Lagi beda rame disitu Bentar Oh disebelah kiri ada orang Mereka ternyata juga pintar untuk bersembunyi ya Oke bentar Ini reloadnya cukup lama ya Untuk senjata yang besar seperti ini Ya disini gue cukup khawatir Kalo misalkan untuk Oh shit bentar Dia ngelempar granat Gue cukup khawatir kalo Take cover di deket mobil ya Takutnya mobilnya ikut meledak Dan kita juga terkena damage Oh shit Aduh-duh-duh-duh Gak bisa maju Ah Tai Tai Oh my god Gue mati Terkena granat Barusan Sorry guys Itu merupakan hal yang Sangat memalukan Padahal sudah Maju sampe situ loh Oke bentar Gue akan fokus dulu Fokus Soalnya mereka juga pada bersembunyi Bentar Kita akan melipir aja Liat samping Mampus Oke sebelah kiri aman ya Sudah gak ada orang Oh ini nih ada satu Ada satu Ya disini soalnya untuk Bergerak di air Seperti ini cukup Susah ya Pada saat mereka tuh Ngelempar granat Mampus Blood duck sendiri Ininya granatnya Oke bentar Bentar Take cover dulu Oke Eh bentar Ada bizon Ada bizon lagi Lumayan Nah mantep Oke Elias The door Nice Come on Come on Kabur 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 Ya kita bukan hanya kabur Melainkan kita juga akan Menghancurkan ini ya Nah ini membunuh ini nih Orang ini nih Aduh Gak bisa Anjir Dia pinter menghindar dong Oke come on Come on Elias Tembak Almagro Almagro mati Sip Tugas kita berhasil Mampus Jadi tadi bukan kita kabur Melainkan kita tuh Ini ya Kita tuh Kesini Ketempatnya Almagro Eh Eh Aduh Ya ini kita bakalan jatoh sih Kayaknya Oke Selamatkan Selamatkan Rog Oh my god We can save him Anjir Wah terpaksa sih Terpaksa kita gak bisa Maafkan aku Rog Jadi pilihannya Ada dua Antara kita Menyelamatkan Si Rog Yang dimana Gak bisa ditarik ya Dia terjebak Atau Kita Bisa Melepaskan dia Dan Kita bisa pergi Bersama dengan yang Yang lainnya ya Pesawatnya bisa pergi Oh Jadi Rog Dia gak mati Dia diambil Sama The Federation Ramos Okay Okay We're going back to Caracas Where this all started Federation Federation Caracas Okay Kita kembali ke Masa yang sekarang ya Sekarang kita pakai Si Logan Walker Lagi Ya ini mungkin Akan gue Akhirin video Sampai sini ya Ini sudah cukup panjang Sudah 20 menit Jadi tadi Itu kan Misi kita bersama Dengan si Rork Terus sama si Merrick Dan juga Ajax Itu kita harus Membunuh orang Yang bernama Almagro Kita berhasil Tapi ternyata Kapal kita Eh sorry Bukan kapal Helikopter kita Ini terjebak ya Terjebak dan Kita harus Apa ya Bisa dibilang Harus menjatuhkan Barang Yang dimana Barang tersebut Itu nyangkut Dengan si Rork Yang dimana Si Rork ini Terpaksa harus Kita lepas Untuk membuat Helikopternya Terbang ya Bersama dengan Atau menyelamatkan Yang lainnya Jadi kita Seperti Seolah-olah Itu merupakan Keputusan yang Sangat sulit Kita memilih Menyelamatkan Rork yang terjebak Atau Kita merelakan Dia pergi Dan kita bisa Menyelamatkan Orang-orang Seperti Merik Dan juga Ayaks ya Jadi Sepertinya itu Yang akan membuat Si Rork ini Mungkin dendam Kepada pasukan Ghost Yang ya Kita akan coba Lihat Ini hanyalah Spekulasi Gue sendiri Kemungkinan Itu yang membuat Si Rork ini Dendam Kepada Elias Dan juga Anggota Ghost Yang lainnya Dimana Dia itu Ditinggal Atau Dilepas Pada saat Di misi yang tadi Jadi oke Disini Di misi yang berikutnya Tadi ada Apa narasi Yang bilang Bahwa kita harus Bertemu Dengan Temannya Si Rork Yang bernama Si Ramos Kita akan Coba lihat nanti Jadi mungkin Cukup sekian dulu Untuk video kali ini Terima kasih Dan sampai bertemu Di video Berikutnya Goodbye guys